Cersil kisah tiga negara jilid 60. Dan si Mazawa memanggil semua penasehat militernya untuk membicarakan masalah ini. Pada saat ini di Su, era pemerintahan baru saja berubah dari tahun ke-20 masa Yangxi menjadi tahun ke-1 masa Jingyeo, tahun 258 M, Kaisar Liu Chen telah memerintah selama 36 tahun dan sedang menikmati kehidupannya yang santai di istana. Sementara di Hongzong, Jiang Wei sibuk mengurusi masalah militer dan dia baru saja memperkerjakan dua orang jeneral muda yaitu Fukyang dan Jiang Su yang mana keduanya sangat disukainya. Mereka diperintahkan untuk melatih tentara untuk keperluan ekspedisi mendatang. Kemudian diatang berita kepadanya, Zuge dan sedang memberontak untuk mengalahkan si Mazawa, San Chen dari Wu juga mengirimkan banyak tentara untuk membantunya. Si Mazawa sendiri memimpin pasukan dari Wu serta membawa Kaisar Wu dan Ibu Suri ke medan perang. Jiang Wei berkata, kesempatan baik akhirnya datang. Akhirnya dia pergi ke Changdu untuk meminta Kaisar Liu Chen mengijankannya pergi kembali menyerang Wu. Tetapi menteri Yao Zhou mendengar hal ini dan dia sangat sedih karena masalah dalam negeri susungguh kacau. Kata dia kepada Jiang Wei di dalam suratnya, istana sedang kacau, Kaisar setiap hari hanya bersenang dua dan bersantai saja, dia seperti anak kecil dan gemar sekali bermain jangkrik dan catur. Kaisar memberikan kepercayaan kepada Kasim Utamat, Wang Hao untuk mengatur seluruh kebijakan pemerintahan. Urusan negara di nomor 2 kan demi kesenangan Kaisar semata dan tampaknya Kaisar. Hanya mementingkan hal itu. Kau telah memimpin ekspedisi berulang kali dan mengorbankan banyak nyawa prajurit kita sehingga keadaan negara kita makin wancur. Kiao Zhou kemudian menuliskan sebuah puisi yang berjudul Kerajaan Musuh yang diakirimkan kepada Jiang Wei. Setelah membaca puisi itu Jiang Wei berkata, ini hanyalah sebuah tulisan dari seorang kutub buku Jiang Wei kesal membacanya dan dia membuang puisi itu ke tanah karena kesalnya. Jiang Wei tidak memperdulikan protes itu dan pasukan pun dikerahkan. Sedangkan di Istana Kaisar Liu Chen ketika diberitahukan hal ini bersikap masa bodoh dan mengizinkan Jiang Wei untuk berperang sementara dia merencanakan untuk pergi memancing. Di dalam perjalanan Jiang Wei bertanya pada Fukian, menurutmu dari mana kita harus memulainya? Fukian menjawab, tempat persediaan pasukan Wei berada di Chong Chong dan kita harus merebut dan membakar persediaan mereka. Mari kita pergi ke lembah luo lalu melintas celah sen. Setelah merebut Chong Chong, kita dapat menuju kincuan dan setelah itu menyerang Chang'an. Apa yang baru saja kau katakan cocok dengan rencana rahasiaku, jawab Jiang Wei. Akhirnya pasukan bergerak ke arah bukit luo dan kemudian melintas celah sen. Komandan di Chong Chong adalah Simawang, sepupu dari Simazau. Di sana persediaan besar berada. Di tengah kota tetapi pertahanan kota itu lemah. Sehingga ketika Simawang mendengar pasukan Sumendekat, dia dan kedua jenderalnya, Wang Zhen dan Li pengsegera membuat kemah 15 Li dari tembok kota untuk mencegah pasukan Sumendekat. Ketika pasukan musuh tiba, Simawang dan kedua jenderalnya membawa pasukannya untuk menemui mereka. Jiang Wei berdiri di depan pasukannya dan berkata, Simazau telah memaksa Kaisar Wei untuk pergi dengannya dalam perang di selatan. Hal ini artinya dia ingin bertindak seperti Li Jue dan Guo Sisi pengkhianat. Pemerintahanku telah memerintahkan untuk menghukum hal ini. Oleh karena itu kuminta kau menyerah secepatnya karena jika tidak maka kau dan seluruh keluargamu akanku hukum mati. Simawang berkata, kau dan pasukanmu apakah tidak tahu diri. Kau telah berulang kali menyerang negeri yang lebih kuat. Jika kau tidak segera mundur maka akanku pastikan tidak ada satu orang pun yang kembali ke Su. Setelah kata-kata ini Jenderal Wang Zheng keluar dari barisan, tombaknya bersiap untuk menyerang. Dari pasukan Su, Fu Kian maju untuk menjawab tantang ini dan kedua jenderal tersebut bertempur. Setelah beberapa jurus, Fu Kian berpura-pura kalah. Wang Zheng melihat kesempatan ini berusaha untuk menghabisi lawannya secepat mungkin, dia menusukan tombaknya langsung ke daua jantung. Fu Kian berhasil menghindari serangan ini, dia menarik jatuh Wang Zheng dan menyeretnya ke arah pasukannya. Melihat kawannya terjatuh, Lipeng segera maju untuk membantu. Fu Kian melihat hal ini sengaja mempelambat kudanya sehingga Lipeng seolah-olah akan dapat mengejarnya. Ketika Lipeng telah cukup dekat, Fu Kian melepaskan Wang Zheng sehingga mengejutkan Lipeng dan mengambil pedangnya untuk menebas Lipeng tepat di wajahnya. Tebasannya membuat satu mece Lipeng keluar dari wajahnya dan akhirnya Lipeng terjatuh dan meninggal. Wang Zheng yang berusaha melarikan diri dipanah oleh pasukan Su dan akhirnya tewas juga. Melihat kedua pemimpinnya telah tewas, pasukan Wei kembali ke kota dan menutup kota itu rapat 2. Jiang Wei memerintahkan pasukannya untuk beristirahat malam itu dan menyerang kota Changchang esok harinya. Keesokan paginya, serangan dimulai. Pasukan Su menyerang kota dengan sangat bersemangatnya, panah-panah Su menghujani kota itu tanpa henti, pasukan Su juga terlihat berusaha untuk menaiki tembok kota dan menjebol gerbang kota. Pada malam harinya pasukan Su memanahi kota itu dengan panah api sehingga asap tebal membumbung tinggi ke langit dan langit berwarna kemerah-merahan akibat kebakaran besar ini. Ketika kota tampaknya akan jatuh ke tangan musuh, pasukan bertahan di dalam kota seperti berteriak-teriak dan berdoa serta ada yang menangis dan semuanya terdengar hingga kejauhan. Tetapi tiba-tiba ada bunyi genderang perang yang mengalihkan perhatian pasukan Su dari pengepungan kota itu dan mereka semua melihat ada pasukan Wei dengan panji-panji perang lengkap dan berbaris dengan disiplin menuju ke arah mereka. Jiang Wei segera mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Wei yang baru tiba ini. Kemudian Jiang Wei melihat seorang pemimpin muda berkoda di depan pasukan Wei dengan tombaknya siap untuk bertempur. Dia berusia sekitar dua nolan tahun, wajahnya sangat halus seperi bedak dan bibirnya tampak merah menandakan semangat hidup yang luar biasa. Apakah kau mengenali General Deng Ai? Tanya orang itu. Oh, jadi rupanya kau yang bernama Deng Ai? Jawab Jiang Wei. Segera setelah itu Jiang Wei membawa tombaknya untuk melawan Deng Ai. Setelah seratus jurus tampaknya tidak ada satupun yang kalah ataupun menang. Jika begini aku harus menggunakan akal untuk menang, pikir Jiang Wei. Akhirnya dia berbalik dan melarikan diri ke suatu jalan yang menuju daerah perbukitan. Pemuda itu mengikuti di belakangnya, tiba-tiba Jiang Wei mengikatkan tombaknya dan mengambil busur panahnya. Dia melepaskan panahnya ketika Deng Ai mendekat, tetapi Deng Ai melihatnya dan dengan segera dapat menghindarinya. Tak beberapa lama kemudian Jiang Wei melihat bahwa Deng Ai telah mendekat dan tombaknya telah berusaha untuk menusuknya. Tetapi ketika Deng Ai mencoba menusuknya dari samping, Jiang Wei berhasil menghindar dan memegang tombak Deng Ai. Karena tombaknya telah direbut, Jiang Wei maka Deng Ai kembali ke dalam pasukannya. Sungguh sayang. Sungguh amat disayangkan kata-kata Jiang Wei dia mengikuti jenderal muda tadi sampai ke dekat pasukan Wei. Tetapi ketika dia mendekat, tiba-tiba ada jenderal yang berteriak, Jiang Wei. Kau bodoh, Janagan kejar anakku, aku Deng Ai berada di sini. Jiang Wei sangat terkejut, jadi selama ini dia berdual dengan Deng Zhong anak dari Deng Ai. Walaupun dia masih sangat muda tetapi sanggup melawan Jiang Wei. Akhirnya Jiang Wei mulai merasa tugas berat ada di depannya dan dia mulai khawatir. Akhirnya Jiang Wei berkata, melihat apa yang terjadi mari kita berdua sudah hipertempuran hari ini dan baru dilanjutkan esok hari. Deng Ai melihat sekelilingnya dan merasa bahwa posisi pasukannya kurang baik jadi dia setuju dan berkata, mari kita mundurkan pasukan kita dan siapa yang mengambil keuntungan dan tidak menepati kata-katanya adalah orang rendah. Akhirnya pasukan Sudan Wei mundur ke tempatnya masing-masing. Deng Ai membawa pasukannya ke tepi sungai Wei dan Jiang Wei memimpin pasukannya berkemah di atas bukit. Deng Ai melihat bahwa pasukan Su memiliki keuntungan dari posisi, akhirnya dia menulis surat kepada si Mawang. Jenderal, kita tidak boleh menyerang keluar, tetapi harus menunggu pasukan bantuan. Sementara itu pasukan Su akan kehabisan persediaan dan kita akan menyerang dari tiga arah ketika mereka mulai kelaparan. Aku akan mengirim anakku Deng Zhong untuk membantu pertahanan kota. Jiang Wei mengirim surat ke perkemahan Wei untuk menantang bertempur. Deng Ai menyetujuinya. Tetapi ketika pagi hari tiba dan Jiang Wei sudah mengatur formasi pasukannya, dia tidak melihat musuhnya satupun. Pada malam harinya, pasukan Su kembali ke kemahnya dan Jiang Wei mengirim surat kepada lawannya itu dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menepati janji. Deng Ai memperlakukan utusan Jiang Wei dengan sangat baik dan menjelaskan kepadanya dengan berkata, Aku sangat lelah hari ini, tetapi esok hari aku pasti akan bertempur. Tetapi keesokan harinya pun terjadi hal yang sama, dan hal ini berlangu seng terus menerus selama lima hari. Kemudian Fukian berkata pada Jiang Wei, aku pikir pasti ini adalah siasat dari Deng Ai, kita harus waspada. Mereka pasti sedang menunggu bala bantuan dan akan menyerang kita dari tiga arah, kata Jiang Wei, tetapi sekarang aku akan mengirim surat ke Wu dan meminta San Chen untuk menyerang Wei pada saat yang sama dengan kita. Pada saat itu utusan dari Jiang Du tiba dan melaporkan, si Mazao telah mengalahkan Zuge dan dan merebut So Ud Shan, Zuge dan dan seluruh keluarganya telah tewas, anaknya Zuge Jing telah dikirimkan Wu kepada kita. Banyak dari pasukan Wu telah membelot ke Wu. Si Mazao telah pergi ke Luoyang dan sekarang sedang membawa pasukan menuju Chang Chang. Jadi serangan kita ke Wu ini telah sia-sia kata Jiang Wei dengan kesalnya. Jiang Wei membuat formasi mengalahkan Deng Ai. Karena khawatir pasukan utama musuh tiba, akhirnya Jiang Wei memutuskan untuk mundur selagi masih bisa. Dia mengirim persediaan dan pasukan yang terluka lebih dahulu sementara dia berjaga. Matt Sumete melaporkan hal ini pada Deng Ai yang berkata, dia pergi karena sudah mengetahui bahwa pasukan utama kita sedang bergerak kemari. Biarkan dia pergi dan Janagan ikuti. Jika kita mengejarnya dia pasti telah merencanakan sesuatu. Pasukan pengintai yang dikirim memantau mundurnya pasukan Su ini melaporkan banyaknya kayu kering dan jerami ditempatkan dia lembah Luoyang untuk menjebak musuh dengan strategi api. Para pejabat Wei di sana langsung memberi hormat pada Deng Ai, Jenderal, perhitunganmu sungguh luar biasa. Ketika Deng Ai melaporkan hal ini ke ibu kota, Simazao sangat senang dan memberinya jabatan serta hadiah. Perdana Menteri Wu, Sun Chen, sangat marah dengan desersi pasukannya itu. Dia membalas dendam dengan menghukum mati semua keluarga para prajurit Wu yang kabur ke Wei. Kaisar Wu, Sun Liang, tidak setuju dengan tindakan ini tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kaisar Sun Liang ini baru berusia 15 tahun dan dia sangat pandai. Suatu hari ketika dia pergi ke Taman Barat untuk memakan buah pelam. Dia memerintahkan salah satu kasimnya untuk membawa madu. Setelah dibawakan, dia melihat ada kotoran pikus di dalamnya. Kaisar Wu kemudian memanggil penjaga gudang persediaan dan menyalahkan dia untuk kecerobohan ini. Penjaga gudang itu berkata, Kamu sangat berhati-hati dalam menjaga barang-barang di dalam gudang dan madu ini tidak mungkin terkena kotoran pikus di dalam gudang kami. Apakah ada orang lain yang meminta madu akhir dua ini? Ini tanya Kaisar Wu. Salah satu kasim pernah memintanya beberapa hari yang lalu tetapi aku tidak mengizinkannya. Kaisar Wu kemudian memanggil kasim yang dimaksud dan berkata, Kau telah merusak madu itu karena tidak hati-hati. Kasim itu menyangkal telah melakukan hal itu. Ini sangat mudah untuk diketahui. Jika memang kotoran itu telah berada di dalam madu untuk beberapa hari pasti bagian dalamnya telah basah. Kemudian Kaisar Wu memerintahkan mereka untuk mengambil salah satu potong kotoran itu dan memotongnya dan ditemukan bahwa madu tidak mencapai ke dalam kotoran itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kotoran itu masuk ke dalam madu masih baru. Akhirnya kasim itu pun mengakui kesalahannya. Hal ini menunjukkan Kaisar Wu ini sungguh pandai. Tetapi walaupun begitu, dia tidak dapat mengontrol perdana menterinya yang masih merupakan bagian dari keluarganya. Sanchein mengusai seluruh pemerintahan dan seluruh angkatan bersenjata sehingga Kaisar Wu menjadi tidak berdaya. Keempat adik Sanchein semuanya adalah pejabat tinggi militer, mereka adalah Sanju, Sanen, Sangan, Sankan. Suatu hari Kaisar Wu sedang merenung dalam kesedihannya dan dia merasa sangat kesal, kemudian dia mulai menangis. Salah seorang pejabatnya menghampiri. Sanchein memegang semua kekuasaan dan melakukan apa saja semaunya. Aku sungguh kesal melihatnya. Sesuatu harus dilakukan mengenai hal ini, kata Kaisar Wu. Kuan Ji berkata, aku bersedia mengorbankan apa saja jika yang mulia percaya padaku untuk tugas besar ini. Jika kau dapat mengumpulkan pasukan istana dan membantu Jenderal Liu Chong untuk menjaga gerbang. Aku akan pergi ke sana dan membunuh pengkhianat ini. Tetapi kau tidak boleh membiarkan siapapun tahu mengenai hal ini karena jika kau menceritakan hal ini pada ibumu yang adalah kakak dari Sanchein maka dia akan menceritakannya pada adiknya itu dan aku akan masuk dalam kesulitan besar. Apakah yang mulia akan memberikan aku perintah sehingga aku memiliki kekuasaan untuk bertindak ketika waktunya tiba? Kata Kuan Ji, pada saat itu aku dapat menunjukkan titah itu dan menahan para pendukung Sanchein. Titah segera dituliskan dan Kuan Ji kemudian pulang ke rumahnya. Tetapi dia tidak dapat menyembunyikan rahasia ini dan dia menceritakannya pada ayahnya, Kuan Sang. Ayahnya berkata pada istrinya, Sanchein akan disinkirkan dalam tiga hari, oh, dia memang sepantasnya mendapatkan hal itu, kata istrinya. Walaupun sepertinya dia setuju tetapi dia mengirimkan utusan rahasia untuk memberitahukan mengenai hal ini pada Sanchein. Malam itu juga Sanchein memanggil keempat adiknya dan istana pun dikepung. Li Wuchang dan Kuan Sang serta seluruh keluarga mereka ditangkap. Pagi harinya Kaisar Wu terganggu dengna keributan yang terjadi di gerbang istana dan seorang pelayannya berkata, Sanchein dan pasukannya telah mengepung istana. Sanliang tahu bahwa rencananya telah kakal. Dia berkata pada permaisuri Kuan, ayahmu dan kakakmu telah merusak rencanaku. Sanliang kemudian mengambil pedangnya dan bersiap untuk keluar, sementara istrinya dan para pelayannya berusaha untuk mencegahnya melakukan tindakan nekat. Setelah membunuh seluruh keluarga Li Wuchang dan Kuan Sang, Sanchein mengumpulkan seluruh pejabat dan berkata pada mereka, Kaisar sangat licik dan lemah, dia juga bodoh dan tidak pantas untuk memerintah. Oleh karena itu dia harus diturunkan dari singa sana. Bagi kalian yang menentang usulan ini akan kuanggap sebagai pengkhianat. Kamu akan menuruti kehendakmu, General kata seluruh pejabat dengan ketakutan. Hanya satu orang yang berani untuk memprotesnya. Dia adalah kepala sekretariat Huan Yei, yang berkata, berani sekali kau berkata seperti itu. Kaisar kita sangat bijak dan pandai. Aku tidak akan mendukung tindakan gila ini, aku lebih baik mati daripada mendukung kegilaan ini. Sanchein dengan marahnya mengeluarkan pedangnya dan membunuh Huan Yei. Kemudian Sanchein masuk ke dalam istana dan berkata pada Sanliang, kau sungguh tidak pantas untuk menjadi Kaisar, Kematianmu adalah harga yang pantas untuk kerusakan yang telah kau timbulkan pada Kekaisaran kita. Tetapi mengingat asal usul leluharmu maka kau hanya akan diturunkan taktakan dan gelarmu adalah Pangeran Kue Ji. Aku akan memilih seseorang yang lebih pantas untuk memerintah. Sekretaris istana, Lixong dipeirentahkan untuk membawa setempel ke Kaisaran yang kemudian diberikan pada Deng Chang. Sanliang meninggalkan istana Deng Nam menangis sedih. Sanchein kemudian mengirimkan dua menteri, Sankai dan Dangcao untuk pergi ke hulin AGR meminta Sanxiu, Pangeran Langye, putra ke-6 dari Sankuan untuk naik takhta. Sanxiu telah mendapatkan firasat bahwa dia akan mendapatkan kehormatan besar ketika di dalam mimpinya dia melihat bahwa dia terbang ke langit dengan duduk di atas naga. Hanya tampaknya naga ini tidak memiliki buntut. Dia bangun dengan ketakutan dan keesokan harinya datangnya utusan Sanchein, Sankai dan Dangcao. Sanxiu kemudian segera berangkat ke ibu kota. Di kue, dia berhenti karena ada seorang pertapa tua yang mengaku bernama Gangxiu ingin memberikna ucapan selamat. Yang mulia harus bergerak lebih cepat, karena mungkin hal-hal akan berubah Deng Nam sangat cepat, kata pertapa tua itu. Sanxiu berterima kasih kepada pertapa tua itu. Di pavilion Busai telah menunggu Sanen dengan kereta kuda kekaisaran, tetapi Sanxiu dengan rendah hati menolak untuk menaikinya. Dia tetap berada di tandu sederhananya sampai memasuki istana. Para pejabat telah berbaris di tepi jalan untuk memberi hormat dan dia turun dari tandunya untuk membalas hal itu. Kemudian Sanxiu maju dan menyertai Sanxiu untuk naik ke aula utama dan duduk di singa sana naga. Setelah Sanxiu tiga kali menolaknya akhirnya dia menerima penunjukan ini dan menerima setempel kekaisaran. Ketika setiap pejabat sudah memberikan hormatnya, maka Sanxiu mengumumkan amnesti masal dan memberikan promosi pada para pejabat. Masa pemerintahan telah berubah dari tahun ke-2 masa Taiping menjadi tahun ke-1 masa Yongan. Sanxiu diangkat menjadi Perdana Menteri dan juga pelindung kekaisaran wilayah Jingzhou serta Sanhao, putra dari kakaknya, dijadikan bangsawan Wuchang. Sanxiu dengan seluruh saudaranya menguasai militer adalah pejabat terkuat di Wu. Dia dapat saja menjatuhkan dan mengangkat pemimpin di Wu sesuka hati dia. Sanxiu sangat ketakutan dan selalu merasa gelisah walaupun dari luar tampaknya dia selalu mendukung penuh Sanxian, tetapi di belakangnya dia selalu mewaspadai Sanxian yang kesombongannya itu tidak mengenal batas. Pada musim dingin, Sanxian pergi ke istana untuk mempersembahkan sapi dan anggur sebagai hadiah ulang tahun. Kaisar Wu menolaknya. Sanxian sangat kesal dan membawa hadiah itu ke kediaman Zeng Bu di mana di sana mereka berdua makan malam bersama. Zeng Bu adalah jeneral pasukan kiri kekaisaran Wu. Kemudian Sanxian berkata, ketika aku menurunkan Sanliang, banyak orang yang mengatakan lebih baik aku sendiri yang naik tahta. Tetapi aku bertindak bijaksana dan menunjuk Sanxiu Unut menjadi kaisar. Sekarang aku menyesal telah melakukan hal itu, kau akan lihat apa yang aku lakukan padanya nanti. Tanda petik. Zeng Bu menunjukkan simpatinya, tetapi keesokan harinya dia secara rahasia memberitahukan hal ini pada kaisar Wu dan ketakutan Sanxiu semakin meningkat sehingga dia tidak dapat istirahat. Tak lama setelahnya, Sanxian mengirim pasukan besar di bawah komandan Mengzong untuk berkemah di Wuchang. Sanxian mempersenjatai mereka dari gudang senjata negara. Segera jeneral Weimiyao dan pelindung istana kaisar, siswa mengirim pesan pada kaisar Wu, Sanxian telah mengerahkan pasukannya dan mempersenjatai mereka. Tindakan ini adalah sebuah pemerontakan. Sanxiu sangat terkejut dan dia memanggil Zeng Bu untuk berkonsultasi. Zeng Bu kemudian berkata, Jenderal Veteran, Ding Feng adalah orang yang mampu dan dapat dipercaya untuk mengendalikan keadaan ini. Dia harus dimintai nasihatnya. Akhirnya Ding Feng pun dipanggil dan datang ke istana menghadap kaisar. Ding Feng telah menjadi jeneral di Wu sejak zaman Sanxian berkuasa, saat ini usinya sudah mencapai 78 tahun. Setelah kaisar Wu menjelaskan situasinya, Ding Feng kemudian berkata, Yang mulia tidak perlu khawatir, aku akan mencari Kero untuk menyingkirkan pengkhianat ini. Apa yang kau usulkan? Ketika sidang musim dingin diadakan dan seluruh pejabat telah hadir, adakah perjamuan besar dan undanglah Sanxian? Aku akan segera bertindak ketika saat itu tiba. Wu Imiyao dan Sisuo juga diajak dalam rencana ini dan mereka diberitahukan apa yang harus mereka lakukan di luar isna. Zheng Bu juga membantu untuk mengawasi gerak-gerak Sanxian. Pada suatu malam, badai besar menerjang sehingga menyebabkan banyak pohon tercabut dari tempatnya dan berhamburan tetapi menjelang pagi hari badai pun meredah. Pada saat itu utusan kaisar pun tiba membawa undangan perjamuan besar kepada Sanxian. Mendengar hal ini, Sanxian pun bangkit dari kursinya, tetapi ketika dia akan berdiri tiba-tiba dia terjatuh ke lantai seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Hal ini membuatnya gelisah dan dia merenungkannya sepanjang hari. Ketika dia akan meninggalkan rumah, keluarganya meminta dia untuk tidak pergi dan berkata, badai yang terjadi serta jatuh yang tiba-tiba pagi ini merupakan pertanda buruk. Kau lebih baik tidak menghadiri undangan perjamuan ini. Tetapi Sanxian berkata, adik dua ku memegang kekuasaan seluruh militer. Siapa yang berani untuk menyakitiku? Tetapi jika ada sesuatu yang terjadi, kalian nyalakan saja tanda api dari kediaman Perdana Menteri. Akhirnya Sanxian duduk di atas tandunya dan dia pun berangkat. Ketika dia mencapai istana, Kaisar Wu bangkit dari singa sananya dan menyambutnya. Sanxian duduk di bangku kehormatan dalam perjamuan itu. Kemudian perjamuan besar pun berlangsung dengan meriah. Di luar ada api. Apa yang sedang terjadi tanya para tamu di perjamuan itu. Sanxian berdiri untuk melihat keluar tetapi Kaisar Wu berkata, tidak perlu khawatir, ada banyak prajurit yang akan mengurus masalah itu. Pada saat itu Zeng Bu masuk dengan tiga nol prajurit bersenjata lengkat. Dia segera menuju ruangan perjamuan besar itu dan berteriak, aku memiliki titah untuk membunuh pemberontak Sanxian. Segera Sanxian ketakutan. Dia langsung bersujud di depan Kaisar Wu dan membentukkan kepalanya ke lantai serta berkata, ampuni aku. Asingkan saja aku ke Jauh Zou. Di sana aku akan bertani. Apakah kau mengasingkan korban duamu? Teng Ye In, Lu Ju, Wang Chan dan lainnya? Kata Kaisar Wu dengan marahnya. Akhirnya perintah diberikan untuk menghukum mati Sanxian. Tidak ada satupun dari pejabat yang mengaku setiap adanya yang membantunya. Kemudian Zeng Bu membacakan perintah, Sanxian adalah dalang dari semua masalah ini dan yang lainnya tidak akan diperiksa. Kemudian atas permintaan Zeng Bu, Kaisar Wu naik ke Menara 5 Phoenix. Zeng Bu, Wei Miao, siswa membawa saudara-saudara dari Sanxian. Sanxiu pun akhirnya menjatuhkan hukuman mati pada mereka semua. Setelah ini seluruh keluarga mereka pun turut dihukum mati, kira-kira sekitar 650 orang menjadi korban hukuman mati ini. Tidak cukup dengna hal ini, makam Sanjun pun dirusak dan mayatnya dipenggal kepalanya. Makam-makam megah dirirkan bagi beberapa korban Sanxian seperti Zugeke, Teng Yein, Luju, Wang Chan dan lainnya. Setidaknya hal ini menunjukkan kesetiaan pasti akan menerima balasannya, serta mereka yang dihasingkan atau terpaksa membelot karena takut akan Sanxian diperbolehkan kembali dan diampuni segala kesalahannya. Mereka yang membatu Kaisar Wu untuk menghancurkan Sanxian mendapatkan imbalan besar. Setelah ini semua Wu kembali damai. Berita mengenai revolusi ini terdengar sampai Ket Sangdu dan Kaisar Liu Chan mengiring utusan ke Wu untuk mengucapkan selamat. Sebagai balasannya Wu mengirimkan Ksuek Su sebagai utusan untuk berterima kasih. Ketika Ksuek Su kembali dari Su, Kaisar Wu menanyakan kepadanya mengenai keadaan Su. Ksuek Su menjawab, Seluruh rasan pemerintahan berada di tangan seorang Kasim bernama Wang Hao dan seluruh pejabat menganggapnya sebagai ayah. Di istana, kebenaran tidak pernah didengar dan seluruh pejabat saling menjilat dan menjatuhkan. Kaisar Liu sehari-harinya hanya suka bermain dengan jangkrik atau pergi memancing di danau, malam harinya mendengarkan musik dan membaca puisi. Di daerah dua pedesaan, rakyat tampak sangat letih dan kelaparan. Di kota-kotanya kejahatan terjadi di mana-mana, rakyat hidup dalam ketakutan. Seluruh negeri seperti tampak berada di ujung kewancuran. Pepatah mengatakan, burung-burung pun tidak tahu bangunan mana yang akan terbakar berikutnya. Sambil menghela nafas panjang Kaisar Wu berkata, HMM jika saja Guru Kong Ming masih hidup. Maka aku yakin Su akan sungguh berbeda keadaannya. Setelah selesai mengatakan hal itu, Sanxiu menarik nafas lagi dan menatap langit kala matahari terbenam. Kemudian surat disiapkan dan mengatakan bahwa tidak diragukan lagi, si mazao akan memerontak di mei dan ketika saat itu tiba, Wu dan Su akan bersama-sama menyerang. Oleh karena itu Su dan Wu harus bersiap-siap. Ketika surat itu tiba Mjiang Wei segera meminta izin untuk melakukan ekspedisi lagi. Persetujuan diberikan dan pasukan besar bergerak dari Hanzhong pada musim dingin di tahun ke-satu masa Jingyeo, tahun 258 M. Lia Wahwa dan Zhang Yei ditunjuk sebagai pemimpin pasukan di depan, Wong Hon dan Jiang Bin sebagai komandan pasukan kiri. Jiang Su dan Fukian sebagai pemimpin pasukan kanan, sementara Jiang Wei dan Xia Hongba memimpin pasukan utama. Jiang Wei bertanya pada Xia Hongba manakah yang harus dijadikan target pertama. Xia Hongba kemudian menjawab, tidak ada tempat yang baik untuk bertempur selain Kisan. Tempat ini telah berkali-kali dibuktikan oleh Perdana Menteri kita yang lalu dapat membawa kemenangan bagi pasukan kita dan juga daerah ini memiliki rute jalan mundur yang baik. Akhirnya dengan segera pasukan Su bergerak ke sana dan mereka membuat tiga perkemahan di depan lembah. Pada saat ini Deng Ai memiliki perkemahan latihan tentara di Kishan yang sedang melatih pasukan dari Long Yu. Pasukan pengintai melaporkan padanya, pasukan Su telah membangun tiga perkemahan di lembah ini. Deng Ai segera naik ke atas bukit untuk melihat keadaan. Dia tampaknya cukup senang melihat keadaan kemah musuh. Mereka telah melakukan apa yang telah aku prediksikan, kata Deng Ai. Deng Ai kemudian meninjau Dengna sungguh-sungguh mengenai keadaan topografi daerah itu sehingga dia tidak menganggu persiapan pasukan Su ketika mendirikan perkemahannya. Dia juga telah menggali terowongan bawah tanah menuju tempat di mana pasukan Su sekarang berada. Terowongan itu berakhir tepat di bawah pasukan kiri dari pasukan Su yang dipimpin oleh Wong Hon dan Jiang Bin. Deng Ai kemudian memanggil anaknya Deng Zong dan Si Zuan serta mengirim mereka dengan 10.000 prajurit masing-masing agar menyerang perkemahan pasukan kiri Su. Kemudian dia mengirim Zheng Lun berserta 500 prajurit untuk masuk ke perkemahan Su melalui terowongan bawah tanah itu. Karena perkemahan tentara Su belum diperkuat dengan pertahanan dua yang memadai, Wong Hon dan Jiang Bin memerintahkan prajurit untuk selalu waspada dan meminta agar prajurit tidak melepaskan baju perangnya ataupun senjatanya dari sisnya kalau dua ada serangan mendadak dari musuh. Malam harinya tiba kesepasukan Wei tiba dan menyerang, alarm pun dibunyikan dan pasukan Su langsung sigap untuk menghadapi serangan ini. Tetapi ketika Wong Hon dan Jiang Bin akan keluar menghadapi pasukan musuh, tiba-tiba pasukan Zheng Lun berada di dalam perkemahan dan menyerang dari belakang sehingga menimbulkan kekacauan dan kepanikan. Karena tidak mengetahui jumlah musuhnya, Wong Hon dan Jiang Bin merasa bahwa posisi mereka sudah tidak dapat dipertahankan dan akhirnya melarikan diri. Ketika Jiang Wei melihat bahwa perkemahan Kirinai telah diserah, dia lalu naik ke atas kudanya dan mempersiapkan pasukannya. Tidak ada yang boleh mundur, jika ada yang mundur langsung dihukum mati di tempat teriak Jiang Wei, bersiaplah ketika musuh mendekat langsung tembakan panah. Perkemahan di kanan diperintahkan untuk bersiaga. Pertahanan yang digalang Jiang Wei terbukti efektif, berulang kali pasukan Wei mencoba maju tetapi selalu berhasil dipukul mundur. Setelah pagi menjelang, perkemahan sumasih bertahan dan pasukan Wei terpaksa mundur karena banyak yang terluka. Jiang Wei benar-benar murid Zuge Liang. Aku terlalu meremehkannya. Pasukannya berdiri tegap sepanjang malam mempertahankan perkemahannya tanpa sekalipun mundur dan pemimpin-pemimpin pasukannya dapat melewati serangan itu dengan cukup tenang. Dia benar-benar seorang yang mampu memimpin pasukan kata Deng Ai yang kagum melihat persiapan Jiang Wei dalam menghadang pasukan Wei. Keesokan harinya ketika Wang Hon dan Jiang Bin mengakui kesalahannya, Jiang Wei berkata, Ini bukan salah kalian juga bukan salahku, Deng Ai telah memantau topografi daerah ini. Dia telah mempersiapkan rencana ini dengan matang kalau dua kita menyerangnya melalui Kisan. Benar-benar seorang ahli strategi yang handal. Akibatnya tidak ada hukuman yang diberikan pada kedua Jendral Su tersebut. Jiang Wei kemudian memperkuat pertahanan perkemahannya dan menutup lubang dua terowongan bawah tanah dengan mayat-mayat prajurit yang gugur. Sebuah tantangan perang diberikan keesokan harinya dan dikirimkan kepada Deng Ai yang menerimanya dengan senang. Keesokan harinya kedua pasukan membentuk formasi di Gunung Kisan. Pasukan Su membentuk formasi paguah yang dirancang oleh Zuge Liang. Masing-masing kelompok pasukan diberikan nama, langit, bumi, angin, awan, burung, ulang, naga dan harimau. Sementara pasukan sedang bermanuver, Deng Ai mengenali formasi ini sebagai formasi delapan gerbang dan menempatkan pasukan Ai untuk mengatasi formasi ini. Jiang Mei kemudian mengambil tombaknya dan kemudian maju ke depan pasukannya serta berkata, Kau telah mencontoh dengan baik formasiku, tetapi dapatkah kau membuat variasinya? Kau menyebut formasi ini milikmu. Apakah kau pikir hanya kau saja yang mengetahui rahasianya? Karena aku telah membuat formasi ini tentu saja aku tahu variasinya. Deng Ai kemudian kembali ke pasukannya dan dia memberikan tanda-tanda kepada pasukannya. Kemudian formasi delapan gerbang itu berubah menjadi formasi enam puluh empat gerbang. Kemudian dia berkuda kembali ke depan. Bagaimana sekarang menurutmu formasiku ini? Tanya Deng Ai. Tidak terlalu buruk. Apakah kau mau mencoba unut mengepung pasukanku dengan formasi itu? Tanya Jiang Wei. Kenapa tidak? Pasukan Jiang Wei kemudian diperintahkan untuk mengambil posisi mengepung pasukan Su sesuai formasi enam puluh empat gerbang. Deng Ai berada di tengah-tengah pasukannya untuk memberikan instruksi. Kemudian pertempuran pun terjadi, tetapi taktiknya tidak dapat mengepung pasukan Su. Kemudian Jiang Wei mengangkat benderanya memberi tanda pada pasukannya dan tiba-tiba pasukannya merubah formasi menjadi memanjang. Seperti ular dengan pasukan Deng Ai yang sekarang berada di tengahnya. Teriakan terdengar dari segala penjuru dan Deng Ai tidak mengerti apa yang terjadi. Jiang Wei kemudian memberikan signal lagi dan pasukannya merubah lagi formasinya menjadi formasi ulang melingkar. Deng Ai yang makin kebingungan akhirnya mulai merasa takut dan dia melihat bahwa sekarang pasukan Sulah yang mengepung pasukan Wei serta dia tidak menemukan jalan untuk kabur. Deng Ai, kau harus menyerah sekarang teriak pasukan Su. Sungguh karena kesombonganku sekarang aku telah masuk dalam perangkap Jiang Wei Deng Ai menarik napas menyesali perbuatannya. Tiba-tiba dari arah barat laut datang pasukan Wei yang mau membantu. Pasukan itu menyerang pasukan Su yang mengepung Deng Ai. Setelah pertempuran yang sengit, pasukan itu berhasil membuka jalan keluar untuk pasukan Deng Ai. Pemimpin pasukan itu adalah Simawang. Tetapi walaupun Deng Ai berhasil diselamatkan, seluruh sembilan perkemahannya telah direbut oleh musuh dan dia harus mundur ke selatan Sungai Wei dan membuat kemahnya di sana. Bagaimana kau tahu kera menghancurkan formasi Jiang Wei itu tanya Deng Ai kepada Simawang? Simawang menjawab, ketika aku masih muda, aku pernah belajar di Jingzhou. Di sana aku mengenal dua orang guru yang bernama Siguang Yuan dan Cuizhou Ping. Mereka menjelaskan mengenai formasi itu padaku. Yang digunakan jilang Wei itu disebut formasi ular melingkar dan caranya untuk menghancurkan formasi itu adalah menyerang kepalanya yang ku perhatikan berada di arah barat laut. Deng Ai berkata, walaupun aku telah mempelajar formasi dua ini aku tidak tahu ada modifikasi formasi seperti yang diperlihatkan padaku hari ini. Tetapi karena kau telah tahu mengenai hal ini, kita mungkin dapat merebut kembali kemah-kemah kita. Aku khawatir apa yang ku pelajari tidak cukup unut dapat mengalahkan Jiang Wei yang telah mendapatkan ilmunya dari Zuge Liang, jawab Simawang. Esok hari, kau akan bertarung dengannya dan sementara perhatiannya tertuju padamu, aku akan menyerang posisinya di kisan dari belakang dan merebut kembali seluruh perkemahan kita. Akhirnya pasukan dipersiapkan dan menyerang pada esok harinya. Deng Ai mengirim surat tantangan untuk bertarung formasi pada Jiang Wei yang langsung menyetujuinya. Jiang Wei berkata pada jenderal-jenderalnya, di dalam kitab rahasia yang diberikan Perdana Menteri Zuge Liang, ada 365 variasi formasi sesuai dengan pergerakan langit. Tantangan dari mereka ini sepertinya cukup aneh, aku pikir ada siasat di balik hal ini. Dapatkah kalian menduga apa itu? Lia Wahwa menjawab, kemungkinan mereka akan menyerang kita dari belakang sementara kau berkonsentrasi dalam pertempuran formasi ini. Betul, sesuai dengan perkiraanku, jawab Jiang Wei. Akhirnya dia mempersiapkan serangan balasan dengan mengirim Lia Wahwa dan Zhang Yei untuk menunggu di belakang bukit dengan 10.000 prajurit. Kemudian Jiang Wei memimpin pasukannya dari sembilan perkemahan untuk membuat formasi. Sima Wong kemudian muncul dan kemudian membentuk formasinya juga. Kau telah menantangku. Sekarang tunjukkan formasimu untuk kulihat, kata Jiang Wei. Sima Wong kemudian melakukannya dan membentuk formasi pagua. Oh haha, formasi itu ku kenal sebagai formasi segi delapan. Tetapi formasi itu biasa saja, tidak ada istimewanya, hanya cocok untuk melawan serangan bandit. Kau juga hanya mencuri taktik orang lain, balas Sima Wong. Berapa banyak modifikasi dari taktik ini menurutmu tanya Jiang Wei. Karena aku yang membuat formasi ini, sewajarnya aku tahu berapa banyak variasinya yang totalnya berjumlah 81 perubahan. Kalau begitu, cobalah kau tunjukkan padaku, jawab Jiang Wei. Sima Wong kemudian memerintahkan pasukannya untuk merubah formasi dan kemudian dia bertanya pada Jiang Wei. Apakah Jiang Wei mengenali formasi dua ini? Formasiku memiliki 365 perubahan dasar dan variasi tak terhingga. Kau hanyalah katak dalam tempurung dan tidak tahu apa-apa mengenai rahasia dari formasi ini. Sima Wong sebenarnya mengetahui banyaknya variasi ini tetapi dia belum mempelajari seluruhnya. Walaupun begitu dia kemudian dengan berani mengatakan, aku tidak mempercayainya, buktikanlah. Pergi dan panggillah Deng Ai. Aku akan menunjukkan padanya, jawab Jiang Wei. General Deng Ai telah memiliki sebuah rencana dan dia tidak bisa datang kemari. Oh, begitu rupanya. Rencana apa yang dia punya? Apakah rencana yang kau maksudkan adalah untuk menyibukanku di sini dan menyerangku dari belakang? Sima Wong terkejut dan dia pun kembali ke pasukannya. Tiba-tiba genderang perang berbunyi dan pasukan Jiang Wei pun maju menyerang, begitu pula pasukan Wei. Jiang Wei mengangkat panji perang di tangannya dan tiba-tiba pasukan Su muncul dari kedua sisi bukit mengepung pasukan Sima Wong. Pasukan Wei menjadi panik dan akhirnya banyak dari mereka melarikan diri. Sementara di belakang, Deng Ai menunjuk Zheng Lun untuk yang pertama menyerang pasukan Sud Dokter belakang. Ketika Zheng Lun sampai di daerah perbukitan, tiba-tiba ada bunyi ledakan dan bunyi genderang perang bertabuhan. Lia Wahwa keluar dari persembunyiannya dan menyerang pasukan Wei. Zheng Lun yang panik tidak sempat melakukan pertahanan dan akhirnya terbunuh oleh Lia Wahwa. Deng Ai tidak menyangka bahwa musuh telah bersiap, dia segera menarik mundur pasukannya. Tetapi Zheng Yei pun keluar dari persembunyiannya dan menyerang dari belakang pasukan Deng Ai. Pasukan Wei hancur diserang dari dua arah dan Deng Ai akhirnya melarikan diri dengan empat luka panah paha dan punggungnya. Dia berhasil sampai ke sungai Wei dan menyeberang di mana dia menemukan Simawang yang juga baru mundur dari pertempurannya dengan Jiang Wei. Mereka berdiskusi bagaimana caranya menyelamatkan diri. Tetapi Simawang mengusulkan suatu serangan lain. Belakangan ini Kaisar Su memiliki seorang kepercayaan yang bernama Kasim Wong Hao. Kasim Wong Hao ini diberikan kepercayaan untuk menangani seluruh urusan pemerintahan dan Kaisar Liu hanya tahu bersenang-senang dan bermain main. Mari kita gunakan Kasim ini untuk saling memecah belah kepercayaan di antara para jenderal, menteri dan Kaisar Su sehingga Jiang Wei dapat dipanggil mundur. Deng Nah begitu kita dapat membalaskan kekalahan kita. Akhirnya Deng Ai mengumpulkan penasehatnya dan bertanya siapakah yang dapat pergi ke Su untuk mengirim pesan pada Kasim Wong Hao. Dang Jun menawarkan dirinya. Deng Ai mempercayakan kepadanya sejumlah besar remas dan barang-barang berharga lainnya dan mengirimkannya ke Su kepada Kasim Wong Hao dengan suatu perjanjian kerjasama. Dang Jun juga diminta Unut menyebarkan fitnah bahwa Jiang Wei marah pada Kaisar dan berniat untuk memblot ke Wei. Akhirnya kabar burung ini tersebar di Changdu dan banyak orang mempercayainya. Wong Hao lalu memberitahukan hal ini pada Kaisar dan utusan segera dikirim untuk memanggil Jiang Wei kembali ke ibu kota. Sementara itu Jiang Wei mencoba setiap hari agar musuh mau bertempur, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Jiang Wei mulai berpikir bahwa ada rencana jahat yang sedang dipersiapkan musuhnya. Di saat itu tiba-tiba ada utusan membawa titah Kaisar. Walaupun Jiang Wei tidak setuju dengan titah itu, tetapi dia tidak boleh menolaknya dan akhirnya dia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Deng Ai dan Sima Wong tahu bahwa rencananya berhasil lalu segera mempersiapkan pasukannya dan menyerang pasukan Su yang sedang mundur itu. Mengorbankan persediaan, Jiang Wei mengalahkan pasukan Wei. Ketika perintah untuk mundur diberikan, Lia Wah Wah berkata, seorang pemimpin BIM dan pertempuran memiliki kebebasan untuk bertindak dan tidak perlu mentaati setiap perintah atasannya. Zhang Yei berkata, negeri kita mulai merasa gelisah dengan perang berkepanjangan ini. Lebih baik kita kembali dengan membawa kemenangan ini untuk menenteramkan penduduk. HMM aku pikir saran ini bagus juga. Kata Jiang Wei. Akhirnya pasukan Su pun dimundurkan dengan hati-hati. Pasukan Wei tidak ingin mengejar mereka karena takut akan ada jebakan dua yang disiapkan. Setelah pasukan Su mundur, pasukan pengintai melaporkan banyak pasukan bersembunyi di daerah perbukitan dan banyak jebakan dipersiapkan. Setelah melihat pasukan Su mundur dengan sangat teratur, Deng Ai menarik napas panjang dan berkata, Jiang Wei benar-benar penerus Zuge Liang yang sejati. Tanda petik. Deng Ai kehilangan semangat Unut mengejar pasukan Su dan dia berkemah di Kishan untuk berjaga-jaga. Setelah kembali ke Changdu, Jiang Wei meminta bertemu dengan Kaisar Liu Chan yang padanya dia berkata, Yang Mulia memerintahkan aku kembali, apakah ada hal sangat penting yang ingin disampaikan kepada hamba? Kaisar Liu Chan menjawab, karenakah sudah sangat lama berada di daerah perbatasan, Tuan? Aku pikir kau pasti sangat lelah. Itu saja alasanku. Yang Mulia, hambamu ini telah merebut seluruh perkemahan musuh di Kishan dan akan mendapatkan kemenangan mutlak atas seluruh daerah barat laut. Untuk meninggalkan kesempatan itu seperti memberikan emas kepada musuh. Tentunya Deng Ai telah menemukan suatu kera mengadu domba yang mulia dengan hamba bu ini. Kaisar Liu Chan lalu terdiam tak tahu harus berkata apa. Jiang Wei melanjutkan, aku bersumpah untuk menghancurkan pemberontak dan memberikan jiwaku untuk negeriku ini. Yang Mulia harusnya tidak mendengarkan lidah para penghasut sehingga menyebabkan kegelisahan di hati Yang Mulia. Aku mempercayamu, Jenderal. Kau boleh kembali ke Hongzong dan menunggu kembali kesempatan baik berikutnya untuk mencoba kembali. Jawan Kaisar Liu Chen. Jiang Wei kemudian meninggalkan istana dan kembali ke Hongzong. Sementara itu Dang Jun kembali ke Kishan dan melaporkan keberhasilannya. Deng Ai dan Sima Wang bergembira dan berkata, Di Su, bencana tidak akan jauh lagi ketika penguasa dan hamba sudah saling tidak percaya. Mereka kemudian meminta Dang Jun untuk keluar dan menceritakan hal ini kepada Sima Zawai yang gembira ketika mendengar berita ini. Dia pun mulai berpikir untuk menaklukan Su. Dalam masalah ini, Jiyak Chong, komandan penjaga istana dimintai pendapatnya. Bagaimana menurutmu jika kita menyerang Su? Hal itu tidak bisa dilakukan. Kaisar tidak mempercayaimu dan kepergianmu ke daerah yang jauh akan menciptakan masalah bagaimu. Tahun lalu, ketika Naga Emas terlihat di sumur Ningling, seluruh pejabat memberi selamat pada Kaisar atas pertanda baik ini tetapi Kaisar berkata bahwa ini pertanda buruk. Naga memberi simbol kekuasaan jika terlihat di langit dan di bumi, tetapi jika di dalam sumur maka ini pertanda buruk. Dia menuliskan sebuah puisi yang mengacu pada dirimu, Tuanku. Puisi itu dibacakan kembali untuk didengar Sima Zawai yang kesal setelah mendengarkannya. Orang ini sama seperti Cao Fang dan jika aku tidak menyingkirkannya maka dia akan menyakitiku suatu hari nanti, jawab Sima Zawai. Aku akan mengawasinya untukmu, kata Jia Chong. Pada tahun keempat, Masagan Lu menurut kalender Wei, tahun 261M, pada bulan keempat di musim panas, Sima Zawai mendapatkan kehormatan boleh membawa senjata masuk ke dalam istana. Kaisar Wei juga-juga selalu menyambut kedatangan Sima Zawai dengan megahnya. Para pejabat berkata, jasa dari Tuan Sima Zawai sudah sedemikian besarnya, kebajikannya sudah mencapai ke langit sehingga dia harus diberi gelar Raja Muda Jin, Jin Gong, dan Semelilan Kehormatan. Kau mau hanya bisa terdiam mendengar permintaan para pejabat ini. Sima Zawai kemudian dengan tidak senang berkata, ayahku dan kakakku telah memberikan seluruh jiwa dan raga mereka untuk meiden sekarang aku masih tidak cukup pantas untuk mendapatkan gelar Raja Muda Jin. Tanda petik. Mana mungkin aku berani untuk tidak melakukan apa yang minta Kaisar Chao Mao Sima Zawai akhirnya meninggalkan istana sambil tersenyum puas dan tertawa. Kaisar Chao Mao terdiam seribu bahasa. Dia kemudian kembali ke ruangannya beserta Menteri Wong Jing, penasehat Wong Sen dan General Cavalry, Wong Yee dan mereka pergi ke ruangan pribadi Kaisar untuk berkonsultasi. Kau Mao sangat sedih disana memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Dia berkata, tidak diragukan lagi bahwa Sima Zawai ingin merebut takhtaku. Semua tahu hal itu. Tetapi aku tidak akan duduk diam saja menunggu harga diriku diinjak-injak. Apakah tuan-tuan sekalian tidak ada yang dapat membantuk untuk menyingkirkan orang itu? Dia tidak boleh kita bunuh, kata Wong Jing, di masa lalu, di negara lu, Raja Zawai tidak sanggup menahan popularitas keluarga Ji dan dia kemudian melarikan diri sehingga akhirnya kehilangan negerinya. Sima Zawai dan keluarganya telah memegang kekuasaan terlalu lama dan memiliki banyak pendukung. Yang mulia hanya memiliki sedikit pendukung dan posisi yang mulia dalam hal ini sangat lemah. Menurut hamba kita masih harus menunggu dan Janagan bertindak gegabah. Jika aku dapat menanggung beban ini maka tidak ada hal lain yang tidak dapat aku tanggung. Tetapi aku akan melakukan sesuat dan jika aku mati, maka apa masalahnya? Kata Chao Mao dengan geramnya. Dia kemudian pergi menemui Ibu Suri. Wang Sen, Wong Jing dan Wang Ye kemudian duduk di luar untuk terbicara. Masalah ini adalah urusan besar, kecuali kalau kita ingin dihukum mati dan seluruh keluarga kita menderita, maka lebih baik kita pergi dan memperingatkan Sima Zawai, kata Wang Sen. Saran ini membuat Wang Jing marah dan berkata, kesedihan kaisar kita itu harusnya membuat menteri duanya malu. Berani sekali kau merencanakan pengkhianatan. Wang Jing tidak ingin lagi mendengar hal ini dan dia pun pergi. Kedua orang yang lainnya langsung menuju kediaman Perdana Menteri untuk menceritakan kejadian ini. Segera setelah itu, Chao Mao muncul untuk memanggil kepala pengawalnya, Jiaobo dan memintanya untuk mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin. Jiaobo mengumpulkan sekitar 3.00 prajurit dan dengan pasukan kecil ini dia mengawal kaisar Chao Mao yang duduk di atas tandunya dengan pedang di tangan. Mereka kemudian bergerak menuju selatan. Wang Jing kemudian bersujud di depan tandu Chao Mao untuk membatalkan niatannya itu. Untuk melawan Sima Zawai dengan pasukan kecil ini sama artinya dengan membawa domba memasuki rahang harimau. Untuk mati seperti itu adalah pengorbanan sia-sia. Hamba bukan orang yang takut mati, tetapi kematian seperti ini adalah sia-sia kata Wang Jing. Jangan kau halangi aku. Aku telah memutuskan untuk melakukan hal ini, jawab kaisar Chao Mao menuju gerbang naga. Kemudian Jia Chong terlihat. Dia bersenjata lengkap dan menaiki seekor kuda. Di sampingnya ada dua orang jenderal yaitu Chang Zhu dan Chang Ji dan di belakang mereka ada pasukan bersenjatakan lengkap. Kemudian Chao Mao mengangkap pedangnya dan berteriak, Aku adalah putera langit, siapakah yang berani untuk menghalangiku? Apakah kau datang kemari untuk membunuhku? Kemudian Jia Chong berkata pada Chang Ji, Apa yang telah diajarkan Sima Zawai padamu selama ini telah tiba saatnya kau jalankan. Chang Ji mengerti maksudnya dia mengambil tombaknya lalu berkata pada Jia Chong, Mati atau Hidup? Tanda tanya. Chuan Sima Zawai berkata bahwa orang itu harus mati, balas jilat Chong. Chang Ji kemudian berkuda dan menerjang menuju tandu kaisar Wei. Bedebah. Berani sekali kau menyerangku teriak kaisar Wei. Tetapi hal itu merupakan kata-kata terakhir seng kaisar, karena Chong Ji menusukan tombaknya tetap di badannya sehingga Cao Mawahri-nya meninggal dengan mengenaskan di samping tandunya. Jia Woboy yang ingin melawan akhirnya harus tewas juga dan pasukannya tercerai berai. Wen Jing yang mengikuti rombongan kaisar segera memaki-maki Jia Chong dan berkata, Pemerontak. Pengkhianat. Berani sekali kau membunuh kaisar. Jia Chong sangat marah dan akhirnya dia memerintahkan pengawalnya menangkap Wong Jing dan memukul mulutnya untuk menghentikan makian dua itu. Ketika Sima Zawai diberitahukan bahwa kaisar membawa pasukan, dia segera menuju istana, tetapi ketika sampai kaisar telah mati terbunuh. Dia kemudian berpura-pura terkejut dan segera berlutut di samping tandu kaisar dan menangis terseduh-seduh. Dia juga mengirimkan utusan untuk memberitahukan kejadian ini pada seluruh pejabat istana. Ketika wali kekaisaran, Sima Fu melihat jasad kaisar, dia segera bersujud di sampingnya, dalam tangisannya dia berkata, Ini adalah kesalahanku sehingga mereka membunuh yang mulia.